Oh, disitu ada musuh. Tembak, tembak. Dor, 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 dor. Hai, guys. Balik lagi dengan aku, Tari Mentari. Yang selalu bersinar di setiap hari. Seneng banget, guys. Hari ini aku bisa ketemu lagi sama kalian semua. Kesayangannya, Tari Mentari. Gimana nih, kalian seneng gak ketemu aku? Semoga aja kalian seneng, guys, ya. Dan disini aku doakan juga, semoga kalian semuanya sehat selalu. Dan bahagia terus. Amin. Pasti pada bingung, kan? Sama pembukaannya Tari Mentari tadi. Tadi itu juga aku bingung guys ya. Pokoknya aku main nembak-nembak aja gitu kan ya. Oke kita tinggalkan percakapan tentang tembak-tembakan. Karena di video kali ini aku bakalan bikin video reaction tentang... Persahabatan ketika perang. Wow. Pasti ini bakalan seru banget dan keren banget guys videonya. Tapi seperti biasanya guys sebelum kita masuk gitu kan ya. Pada keseruan aku kali ini. Ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Yang gak subscribe bakalan aku dor 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 dor. Jujur disini aku penasaran banget guys. Sama animasinya daripada kita penasaran. Mari kita mulai. Wow lagi musim salju. Dan mereka berdua kenapa? Ternyata ada temennya yang terluka guys. Kalian lihat tuh pipinya berdara-dara. No 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 no. Mereka malah jatuh. Dia berusaha untuk nolongin temennya guys. Dan... Temennya suruh dia untuk pergi. Karena dia udah gak sanggup lagi untuk berjalan. Udah banyak banget bom-bom disana. No. Ini adalah pilihannya sangat sulit sekali guys. Gimana nih? Apakah dia bakalan pergi atau menolong temennya? Tuh nangis kan temennya. Temennya kasih sebuah foto. Sepertinya itu adalah istrinya. Dan ada boneka Hello Kitty-nya. Mungkin itu adalah pesannya. Kalau temennya ini berhasil kasih itu ke pacarnya atau istrinya guys ya. Done. Oh my God. Dikasih cincin dong. Nangis temennya. Ya ampun. Ini beneran dia tinggalin temennya yang kesakitan gitu guys. No. Temennya tetap berusaha untuk mengikuti perang. Dan hari berganti hari. Tahun berganti tahun. Bulan berganti bulan. Bintang berganti bintang. Oke. Enggak-enggak dong. Bicanda guys. Akhirnya tentara ini berhasil selamat dari peperangan. Dia mencari rumahnya siapa? Apakah dia udah lupa rumahnya di mana? Itu rumah besar banget. Dia mau ngapain guys di rumah itu. Apakah itu rumahnya atau bukan? Oh guys. Ternyata ini adalah rumah dari pacarnya temennya tadi. Dan itu cewek tadi mirip banget sama yang difoto. Dia bingung. Itu adalah pacarnya atau istrinya. Di situ dia sedang mengandung. Tadi-tadi udah mulai bingung nih. Dikasih lihat fotonya dan... Pasti dia kaget banget guys. Shock banget. Sementara mengandung. Mendapatkan kabar kalau... Hey. Hey. Ternyata dia belum meninggoy koca. Kalian lihat. Dia bisa merayap sampai di itu tuh. Di rumput-rumput gitu guys. Jadi padang-padang gitu. Oke. Aku pikir tadi dia udah meninggoy. Dan dia udah mulai lelah sekali. Dan di sini temennya menjelaskan. Kalau suami kamu udah meninggoy. Dia pasti kaget banget guys. Disitu dikasih foto dan boneka Hello Kitty tadi. Dan juga cincin. Waduh. Kesin banget guys cewek itu. Diambil fotonya dan dia nangis. Temennya mau pergi kemana tuh? Gak dikasih pergi. Dan cewek ini mau ngapain nih? Dikasih uang dan ternyata tentara ini guys ya. Dia mata duitan. Disana banyak banget uangnya. Ternyata perempuan ini adalah orang kaya guys. Dikasih cuman dikit doang. Dan dia bilang loh. Kenapa uangnya cuman gini? Silahkan disana banyak banget sini. Mari kasih semuanya. Dasar ternyata diri. Dia maunya semuanya mau dikasih ke dia guys. Tuh. Dia udah mulai marah dan angkuh. Dia gak mau. Padahal udah dikasih ya. Dan cewek ini tetap bersudih. Dan tiap hari dia menatap cincin ini dan boneka ini. Kasian banget guys. Beneran deh. Sedikit lagi dia bakalan melahirkan tanpa suami. Nangis lagi kan. Hilu banget nasibnya dia. Dan disitu dia juga belum meninggoy guys. Tapi badannya udah penuh dengan darah-darah dan luka-luka. Hei. Itu siapa? Ada seseorang datang. Disitu ada kakek-kakek atau nenek-nenek nih. Dan dia bakalan ditolong sama kakek-kakek itu. Tuh. Dan istrinya udah merelakan kalau suaminya itu udah meninggoy. Disitu. Hei. Itu tentara tadi datang lagi. Dia bawa bunga. Sepertinya dia akan mencuri hati perempuan ini guys. Perlahan-lahan ya. Pura-pura jadi penenang. Ih. Tari-mentari udah mulai jengkel nih guys sama tentara itu. Ceweknya nangis terus. Dan disini dia ternyata dirawat oleh kakek-kakek tadi. Kakek-kakek atau nenek-nenek. Tari-mentari belum melihat mukanya guys. Dikasih makan. Beruntung banget guys. Dia ketemu sama orang baik seperti ini. Dia dirawat. Oh my God guys. Kalian lihat lucu banget. Ternyata anak mereka udah lahir. Wow. Dikasih main sama boneka Hello Kitty pemberian ayahnya. Eh. Ada tamu. Siapa tuh guys? Ternyata itu adalah tentara tadi. Dia datang lagi guys. Pasti punya maksud yang gak baik nih. Perlahan-lahan pasti cewek ini bakalan suka sama tentara ini nih. Aku udah mulai merasakan hal-hal yang aneh disini guys. Dia main sama bayinya. Apakah bayinya senang? Oh iya bayinya seneng banget guys. Dan. Tuh kan kalian lihat. Ini tentara ini bermuka dua guys. Di belakang cewek ini mukanya kayak gitu. Dasar munafek. Sebel banget aku guys. Dia cuma suka uangnya cewek ini. Tapi dia berpura-pura baik gitu kan ya. Ih. Tuh guys. Dia jadi baik lagi. Ih sebel banget guys. Ini aku jipak kepalanya tentara itu ya. Bayinya nangis kocak. Uh. Ceweknya dilamar. Apakah dia bakalan terima? Jangan sampai diterima. No. No. Kalau kamu terima kamu akan terjebak di dalam rencananya dia. Uh. Rencana busuk itu loh. Kalian lihat guys disitu. Ternyata suaminya udah bisa jalan. Pasti dia bakalan pulang ke rumahnya. Oke. Badannya masih penuh dengan luka-luka dan. Itu dia rumahnya. Dia lihat apa? Oh my God. Wow. Terkenal. Kalian lihat ternyata anaknya udah besar. Dan istrinya udah nikah sama tentara ini guys. Ya ampun sedih banget. Sakit hati banget. Dikis lagi. Anaknya disayang-sayang. Oke. Kesian banget dia guys. Ya ampun. Sabar ya sabar Bang Jago. Hei. Jangan pergi. Sini sini sini. Sebenarnya istrinya gak salah sih guys. Karena yang dipikir dia ini udah meninggoy. Aku jadi sedih lagi nih. Karena dia datang dan melihat semuanya udah beda. Uh lagi asik-asik berkema. Eh apa itu? Ada sesuatu yang disimpan di dalam minuman istrinya guys. Istrinya bakalan minum. No 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 no. Guys. No. Tiba-tiba istrinya sakit. Apa itu guys? Dan kalian lihat ekspresi dari cowok ini guys. Dia jahat banget. No no. Anaknya. Apakah dia meninggoy? Fix dia meninggoy. Uh. Sebel banget guys. Tari-mentari sama dia itu ya. No. Bener-bener jahat banget. Dan anaknya disitu tetap main. Oke. Anaknya sedih dan terus memeluk boneka Hello Kitty itu. Hei nak. Bapak kamu masih hidup. Disitu tentara tadi. No. Diinjak foto orang tuanya. Ini jahat banget guys. Dan sifat buruknya udah mulai keluar. Anak itu ditendang. Ya ampun. Dan semua uangnya diambil. Istrinya udah meninggoy. Uangnya udah diambil. Dan disini yang satunya udah jadi pengemis. Oke. Dia lihat rumahnya lagi. Dia menatapi rumahnya dan. Oh my God. Dia lihat ada cewek disitu. Ternyata belum juga lama istrinya meninggoy. Dia udah bawa cewek ke rumahnya guys. Eww. Sungguh sangat menjijikan hal-hal yang seperti ini. Eww guys. Dia beneran sebel banget loh. Dan dia penasaran. Dia pergi ke rumahnya. Disitu ada anaknya. Anaknya kesian banget gak sih ya. Ditinggalin sendiri di rumah. Apakah dia kenal itu bapaknya? Tuh mau ditutup pintunya. Hei. Aku bapakmu nak. Gitu kan ya. Diajak main. Ini pendekatannya harus pelan-pelan guys ya. Karena anak kecil itu gak mudah percaya sama orang baru. Apalagi dia ketemu pas dia udah besar. Dan disitu anaknya nangis. Dia ceritain kalau mamanya udah meninggoy. Dan disitu kalian lihat guys. Bapaknya menangis juga. Pasti bapaknya menyusul banget ya. Ya ampun. Hati aku lulu banget guys. Tiba-tiba dia pulang. Udah mabuk-mabuk. Besar. Dihidupin lampu. Wow. Ternyata ketika dia hidupin lampu. Disana udah ada temennya yang masih hidup tadi. Dan dia diturr. Akhirnya dia meninggoy. Nah itu tuh. Akibat dari temennya gak jujur. Guys. Menurut aku ini animasinya keren banget. Dan seru banget. Kita juga dapat pelajaran dari animasi ini guys. Pelajarannya itu adalah jangan mudah percaya dengan kebaikan orang. Karena tidak selamanya orang itu bisa baik. Siapa tau aja dia cuma menginginkan sesuatu dari kita. Dan ketika dia udah mendapatkan itu semua yang dia inginkan. Dia akan meninggalkan kita. Makanya sayangilah keluargamu dan orang yang sekarang ini sedang berada di sampingmu. Dari animasi ini juga kita disadarkan bahwa tidak semuanya orang itu baik. Dan kita harus lebih hati-hati tinggal di dunia yang sana ini. Aku juga pengen tau nih. Menurut kalian animasi ini kayak gimana? Kalian komen di kolom komentar. Buat kalian juga yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa. Silahkan kalian komen di kolom komentar juga guys. Karena di channel ini aku bakalan bikin konten-konten seru dan menarik untuk kalian semuanya. Buat kalian juga yang pengen mabar bang aku di Roblox. Silahkan kalian join ke akun Pandu Team 22 ya guys. Oke guys mungkin cukup sekian dulu video dari aku hari ini. Buat kalian yang belum like video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye sampai jumpa di video selanjutnya guys. sub indo by broth3rmax